Halo sobat lihat-lihat, di video kali ini kita akan menganalisa bagaimana perjalanan dari businar jaya kelas, suite kelas yang sangat nyaman. Saya pun yang baru pertama kali mencoba menjadi ketagihan. Nah, perjalanan ini dari Jakarta menuju Yogyakarta via Solo. Bagaimana jarak tempuh, waktu perjalanan, dan kecepatan selama perjalanan? Simak video ini sampai habis. Oke, kita diminta datang sampai agensi narjaya lebak bulus pada pukul 16.00, karena bus akan diberangkatkan dari agen ini pukul 16.30. Nah, sebelum naik bus sinjai ini, saya harus menukar tiket dahulu di loketnya. Di kelas ini kita mendapatkan pelayanan makan besar satu kali, dan tidak ada snack yang dibagikan. Oh iya, untuk video khusus review fasilitas suite kelas ini, ada di video terpisah ya, aku cantumkan linknya di deskripsi. Bus berangkat pukul 17.00 lebih 27.00, yap, lebih cepat 3 menit. Karena penumpang semuanya sudah lengkap yang naik dari agen ini, jadi langsung ciao aja. Bus berjalan dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju ke Terminal Kampung Rambutan dahulu di Jakarta Timur untuk menaikkan penumpang. Jarak dari agen Lebak Bulus menuju Terminal Kampung Rambutan kurang lebih 16.00. Dan kita tiba di Terminal Kampung Rambutan pada pukul 17.00 lebih 23.00. Hmm, memerlukan waktu hampir 1 jam. Cukup lama karena tol cor dari Lebak Bulus ke Terminal Kampung Rambutan tersendat. Ada beberapa titik yang macet. Hal ini karena jam pulang kerja. Jadi banyak kendaraan yang menupuk. Oke, hanya sebentar saja kita di Terminal Kampung Rambutan. Pukul 17.27, kita melanjutkan perjalanan kembali. Kali ini kita menuju Terminal Terpadu Pulau Gebang. Untuk menaikkan penumpang di sana. Jarak dari Terminal Kampung Rambutan menuju Terminal Pulau Gebang melalui tol Jor kurang lebih 25 km. Dan kita menumpuk waktu 39 menit. Tidak selama tadi ya. Hal ini karena jalanan lancar. Kita tiba di Terminal Pulau Gebang pada pukul 18.06. Yap, seperti yang kita lihat. Sunset sore ini dari Terminal Pulau Gebang sangat bagus. Dan suasananya bagus untuk mengambil gambar di sini. Bagaimana menurutmu, Sobat? Cukup banyak ada beberapa penumpang yang naik dari sini. Selain itu, kru bus ini terlihat keluar masuk Terminal membawa beberapa dokumen-dokumen. Sepertinya di dalam Terminal sedang mengurus izin perjalanan. Oke, kita akan jangkar dari Terminal Pulau Gebang pukul 18.23. Jadi kita berhenti di Terminal tadi sekitar 17 menit. Nah, ini dia pemandangan Terminal Pulau Gebang pada malam hari dari kejauhan. Oke, kita masuk tol lagi ya. Dan kali ini kita akan menuju Agen Bekasi. Sampai di Agen Bekasi pada pukul 18.47. Jarak dari Terminal Pulau Gebang ke Agen Bekasi sekitar 13 km. Dan kita menempuh waktu sekitar 24 menit. Di sini sedikit yang naik, jadi tak butuh waktu lama. Bus ini langsung kembali melanjutkan perjalanan pada pukul 18.49. Pada pukul 19.00, bus masuk di rest area KM19 Tol Japex yang berjarak sekitar 4 km dari Agen Sinjai Bekasi tadi. Di rest area ini, saya kurang tahu ada aktivitas apa dari kru. Karena berhenti cukup lama, sekitar 35 menit. Mungkin ada yang tahu? Coba kasih tahu di komentar ya. Yang aku tahu, hanya ada pergantian pengemudi di sini. Nah, setelah 35 menit, di pukul 19.35, bus kembali bergerak dengan pengemudi yang berbeda. Dan bus merapat ke pengisian bahan bakar dahulu yang masih di rest area ini sekitar 5 menit. Jadi, kita meninggalkan rest area ini pukul 19.40. Nah, selama perjalanan, saya sangat menikmati kenyamanannya. Terbukti, saya tidak terbangun sampai keluar tol Cikedung. Di sini bus keluar tol untuk menuju rumah makan. Di exit tol ini, kita sampai pukul 21.50. Dan sampai di rumah makan pukul 22.00. Karena rumah makannya sangat degat dengan pintu tol. Oke, kita hitung waktu istirahat di pukul 22.00 ya. Untuk review fasilitas tempat makan dan makanannya ada di video part 1-nya. Yang linknya aku cantupkan di deskripsi. Nah, jarak dari rest area sampai rumah makan di Cikedung ini kurang lebih berjarak 122 km. Dan membutuhkan waktu 2 jam lebih 20 menit. Nah, kalau saya rasakan waktu yang diberikan sangat cukup untuk mengambil makanan, kemudian menyatap hidangan, ibadah yang dikosor, semuanya dilakukan dengan tidak tergesa-gesa. Itu pun masih ada waktu untuk santai menghirup udara segar. Sebelum kita keluar dari rumah makan, ada cek yang penumpang dari petugas sinar jaya. Ini bagus banget untuk tetap memastikan tidak ada penumpang gelap yang naik. Oke, kita mulai meninggalkan rumah makan pada pukul 22 lebih 54. Total waktu di rumah makan ini sekitar 54 menit, hampir 1 jam. Setelah itu, kita masuk tol dan langsung menuju Jawa Tengah. Tepatnya, bus ini keluar tol di gerbang tol Gondang Rejo Solo pada pukul 4 lebih 1 menit. Total jarak rumah makan di Cik Gedung tadi malam sampai gerbang tol Gondang Rejo Solo ini 386 km. Dan kita menempuh waktu 5 jam lebih 6 menit. Setelah itu, kita masuk ke terminal Tirtonadi pada pukul 4 lebih 10 yang hanya berjarak 5 km dari eksit tol tadi. Di sini kita hanya sebentar karena menurunkan sedikit penumpang. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan menuju Klaten. Di terminal Klaten, kita sampai pukul 5 lebih 8 menit. Sekitar 58 menit perjalanan dengan jarak sekitar 36 km dari terminal Tirtonadi. Wah, ini cukup lama ya. Dengan jarak hanya sekitar 36 km, namun, jarak tempuhnya 58 menit. Oke, dari terminal Klaten, bus langsung berjalan menuju terminal Giwangan Yogyakarta. Kita sampai di terminal Giwangan Yogyakarta pada pukul 6 lebih 11. Jarak dari terminal Klaten sampai terminal Giwangan kurang lebih 32 km. Ini cukup lama juga karena perjalanan 32 km waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam lebih 3 menit. Bagaimana menurut kalian? Oh iya, bus ini terakhir adalah di terminal Jomber Yogyakarta ya. Namun, analisa kali ini hanya sampai terminal Giwangan karena saya tidak turun di terminal Jomber. Yap, yuk sekarang kita review dari awal perjalanan tadi. Bus take off dari agen Lebak Bulus pada pukul 16.27 menit. dan sampai di terminal Giwangan Yogyakarta pada pukul 6 lebih 11. Itu berarti kita telah melakukan perjalanan selama 13 jam 44 menit dan jarak tempuh kurang lebih 639 km dari Jakarta menuju Yogyakarta via Solo. waktu yang dibutuhkan untuk berhenti di rest area kilometer 19 tol Japek adalah 35 menit dan di rumah makan daerah si gedung 54 menit. Jadi, total waktu break-nya adalah 89 menit. Kalau waktu total perjalanan dikurangin break yaitu sekitar 12 jam lebih 15 menit. Ini sudah termasuk waktu naik dan turunnya penumpangnya. Jadi, kalau di rata-rata kecepatannya adalah 52,2 km per jam. Dan, untuk kecepatan di tol Transjawa dari setelah istirahat sampai Solo rata-rata 75,9 km per jam. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah waktu dari terminal Tirtonadi ke terminal Klaten dan dari terminal Klaten ke terminal Giwangan. Masing-masing kecepatannya rata-rata 37,2 km per jam dan 30,5 km per jam. Padahal jalanan relatif sepi di pagi hari. Itu jika kalau dilihat dari kecepatannya ya. Namun ingat, yang paling utama bukanlah cepatnya kita sampai. Namun, yang paling utama adalah keselamatan. Dan, yang aku analisa, mungkin bus ini tidak begitu ngegas di jalan karena memperhatikan faktor kenyamanan. Yap, kenyamanan. Karena apa? Karena kursi penumpang disetting atas-bawah. Jadi, jika bus terlalu melaju kencang, kursi bagian atas pasti kurang nyaman. Apalagi kalau bus berbelok atau menghindari lubang maupun menghindari kendaraan di depannya. Selain itu, juga memperhatikan faktor keamanan. Yap, kalau faktor kenyamanan, bus ini recommended banget. Apalagi buat yang membawa anak kecil atau buat orang yang tidak terlalu dikejar wak. Begitu analisa di perjalanan saya kali ini menggunakan bus sinar jaya suite class. Sample analisa yang saya lakukan hanya satu kali. Jadi, jangan jadikan patokan 100% ya, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor kondisi jalan, faktor kendaraan, faktor manusia, cuaca, dan lain sebagainya. Namun, yang aku tunjukkan di video ini mungkin bisa menjadi gambaran buat kalian. Dan, semoga bisa bermanfaat juga. Bagaimana pendapatmu, Sobat? Coba sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus berkarya memberi informasi-informasi lain dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. Coba lihat-lihat video lainnya di channel ini ya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.